Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel MOVASUKE hari ini kita bisa belajar bagaimana menggunakan aplikasi sheet metal di ZW3D 2021 software pertama kamu bisa double click icon untuk menciptakan program kita tunggu beberapa saat untuk menciptakan program ZW3D 2021 ok, selanjutnya kamu bisa klik new dan kita bisa menggunakan part atau assembly kamu bisa mengubah nama unik di sini seperti saya akan mengubah into learn sheet metal kamu bisa klik ok untuk menggunakan selanjutnya kita bisa klik sheet metal tab dan saya akan klik sketch saya akan membuat simpel 2D sketch, kamu bisa pilih plan ini dan klik ok ok, sekarang saya akan menggunakan alat rectangle untuk menciptakan alat rectangle kita bisa menetapkan untuk width seperti 130 dan untuk height 70 kamu bisa klik ok untuk menciptakan kamu bisa klik icon ini untuk menghubungkan sketch ini dan kemudian kita bisa menggunakan tab extrude untuk mengubah sketch ini menjadi plat kamu bisa klik extrude, selek profil, dan kamu bisa menetapnya menjadi 1 ini untuk default, kamu bisa klik ok jadi kita sudah menetapkan plat dengan tinggi 1 ada banyak uang dalam GWTD 2020 yang bisa anda gunakan di metal seperti full flanks, flanks with profile, part of flanks, dan lainnya untuk contoh ini, saya akan menggunakan full flanks ini kamu bisa pilih untuk daging, saya akan pilih daging ini oke, kamu juga bisa pilih daging lainnya di sini dan terakhir di atas point ini oke, sekarang untuk editing, kamu bisa menetapkan posisi seperti kamu bisa menetapkan atas point, material di dalam atau di atas point natural, jadi saya akan menggunakan atas point natural band in simple, ada dua opi seperti simple atau S band ini untuk S band, atau kamu bisa menggunakan simpel, untuk ID saya akan menetapkan menjadi 3 jadi ia akan berubah di atas point, 3 dan untuk length, kamu bisa menetapkan menjadi 4G ini adalah default, kamu bisa klik ok, untuk menggunakan pilih daging ini selanjutnya, kita bisa menggunakan part of flanks, selekkan ini part of flanks, dan saya akan menetapkan atas point edge ini jadi ia akan berubah di sini, kamu bisa menetapkan untuk 10 di sini here, seperti start, kita bisa menetapkan menjadi 0 width, kita bisa menetapkan menjadi 10 dan kemudian for length kita bisa menetapkan menjadi 10 for radius, kita bisa menetapkan menjadi 3, jadi kamu bisa klik ok jadi ia bisa menetapkan ini kita bisa menetapkan perlu kemudian後, untuk part of length tools kita bisa menetapkan kemudian saja oke, di sini kita bisa menetapkan light for width start in here we set into 110 this for 110 you can click OK next we create the other side with partial franks you can click this option to cut this edges okay in here we can set into 0 for width and in here like into 20 120 in here 10 okay we create in this corner you can click OK the next we create the last partial franks at this point okay for start we set into 10 width in here we can start 0 with 10 you can click OK so we create this simple 3D model sheet metals flat with ZW TV software you also can create like sketch at this face by using this option you can click sketch select at this face and you can click OK for example I will create a circle object okay we can start from this point the next we create again circle create again these are three circle then click apply I will create line okay start from this point to the bottom here and now we can use offset tools with offset distance like we can set into one use offset in both direction you can select for cube I will select this circle we select again in here okay select at this point and last select this objects we can use pattern tools and you can use a circular pattern for best I will select this lines objects and center point you can click at this point okay this for center in every set into number and span for number we can set into three you can click OK yeah I will create again rectangle object like in here okay move to this point equate the next from this point into here okay I will set for height to this point you can click OK to apply now we can close sketch you can click this icon exit and in it we can use extrude tools okay you can select this profile for extrusion tools now you can select this option for selection I will select this face you can select one by one this all face and now we also can select in here okay you can click OK so only select add this face you can change into cut option I will move this direction into bottom here so it will be cut and if you click OK it will be red hole in here okay very simple and easy to create a motif in this sheet metals the next you also can hide this sketch you can right click and click blend so it will be hide to unfold and fold this sheet metals you can click again into sheet metal tab and you can click this unfold you can select this object click OK so you can see this unfold from this objects you can click full to back into 3D models like this okay click unfold select the object sorry click unfold select the objects and you can click OK ok enough today for ZW3D 2021 how to use sheet metal tools if you have any question about this tutorial you can comment below this video ok ok ok